Inilah gilas VOE Berita Dunia dalam 60 detik. Inilah beberapa pilihan berita untuk hari ini. Polisi Mesir menggunakan tongkat dan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa di Tahrir Square, Mesir. Pengunjuk rasa menuntut pemerintahan militer mengalihkan kekuasaan kepada sipil pasca tergulingnya Hosni Mubarak. Tiga orang dilaporkan tewas dalam dua hari terakhir ini. Sekitar seribu orang berdemonstrasi menolak rencana kerjasama strategis Afganistan-Amerika. Mereka menyebut perjanjian itu hanya menjadi pemenaran berlanjutnya kehadiran militer Amerika di Afganistan. Seolah tidak mau mengulang terbunuhnya pemimpin Libya, Muammar Qadhafi, warga Libya menyuarakan pengadilan yang adil buat putra Qadhafi Saif Islam Al-Qadhafi. Saif tertangkap saat hendak melarikan diri ke Nigeria. Setelah hampir dua bulan, banjir yang melanda Bangkok, Thailand menyurut. Warga mulai membersihkan tempat tinggal dan sebagian toko mulai buka kembali. Situasi Bangkok berangsur pulih. Saya Alam Burhanan untuk Gilas VOE. Terima kasih telah menonton!